5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Hai, selamat datang di channel Youtube Kak Citra Apa kabarnya adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 1 Kita belajar di tema 3, kegiatanku, subtema 2, kegiatan siang hari, pembelajaran yang pertama Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Dayu pulang sekolah Setiba di rumah Dayu mengetuk pintu Ibu menyambut Dayu dengan gembira Dayu tampak lelah Dayu membuka sepatu dan merapikannya Dayu meletakkan tas dan berganti baju Dayu cuci tangan lalu makan Setelah makan Dayu istirahat sejenak Ibu menyuruh Dayu tidur siang Dayu patuh kepada ibunya Adik-adik ini tadi kegiatan Dayu yang dilakukan setelah pulang sekolah Adik-adik apa yang kalian lakukan setelah pulang sekolah? Apakah hampir sama dengan kegiatan yang dilakukan oleh Dayu? Bacalah kata-kata dari bacaan Dayu pulang sekolah tadi adik-adik Nah kita mau baca bersama-sama dengan nyaring Yuk kita baca kata yang pertama Kata yang pertama dibaca Ya kata yang pertama dibaca siang Lalu kata yang kedua dibaca Hari Kata yang ketiga dibaca Pulang Kata yang keempat dibaca apa ya adik-adik? Ya bagus Sekolah Kata yang kelima adik-adik dibaca apa ya? Bagus Cuci Kata yang keenam adik-adik Dibaca tangan Lalu kata yang ketujuh adik-adik dibaca apa ya? Ya kata yang ketujuh dibaca makan Kata yang kedelapan adik-adik dibaca apa ya? Ya dibaca tidur Lalu kata berikutnya dibaca apa adik-adik? Ya dibaca istirahat Kata yang terakhir dibaca Rumah Nah itu tadi kata-kata yang ada dalam bacaan kegiatan dayu di siang hari Lengkapi kata-kata berikut ini Kita akan mengisinya dengan huruf yang tepat Nah kata yang pertama kira-kira ini kata apa ya? Ada titik-titik huruf i, titik-titik, n, g Kira-kira kata apa adik-adik? Ya kata siang Berarti huruf yang hilang yang pertama adalah huruf S Baru si Siang Nah berarti disini huruf apa ya? Ya huruf A dibaca siang Lalu kata berikutnya adik-adik Kira-kira kata apa ya ini? Ada huruf P, titik-titik, titik-titik, a, n, g Apa ya kira-kira? Ya pulang Berarti disini huruf apa ya? Ya huruf L dibaca pulang Lalu kata berikutnya adik-adik Kira-kira kata baris ini apa ya? M, titik-titik, k, t, e, a, lalu titik-titik Ya makan Berarti huruf yang hilang apa disini? Ya disini huruf A Lalu disini huruf N Dibaca makan Kata berikutnya adik-adik Nah kata berikutnya ada tidur Berarti huruf I lalu yang hilang huruf R Tidur Lalu kata berikutnya adik-adik Kira-kira kata apa ya ini? Is, titik-titik, i, r, a, h, titik-titik, t Ya istirahat Berarti huruf yang hilang adalah huruf Ya huruf T Lalu disini kita baca ya Istirahat Berarti disini huruf yang hilang adalah huruf A Amati kembali cerita tentang Dayu tadi adik-adik Apa yang dilakukan Dayu setelah tiba di rumah? Kalian bisa mengurutkan gambar-gambar di bawah ini Lalu berilah nomor sesuai urutan kegiatan Dayu Nah disini ada gambar kegiatan Dayu pulang sekolah Yang pertama tadi dilakukan Dayu adalah Ya dia mengetuk pintu rumah Berarti gambar ini adalah urutan yang pertama Setelah itu apa yang dilakukan Dayu adik-adik? Ya melepas sepatunya Berarti ini urutan yang kedua Setelah itu Mencuci tangan Lalu makan dan istirahat siang Nah ini tadi urutan gambar yang sesuai dengan kegiatan Dayu Dayu mempunyai kebiasaan baik Pulang sekolah Dayu merapikan tasnya Dayu juga merapikan sepatu dan bajunya Sambil istirahat Dayu suka membaca Sesekali Dayu menonton televisi Adik-adik kalian juga harus memiliki kebiasaan yang baik ya Kalau pulang sekolah rapikan tas dan rapikan sepatu kalian Letakkan sepatu di rak sepatu Dan letakkan baju kotor kalian di tempat Meletakkan baju kotor Atau di tempat cucian Nah kalian juga bisa sambil istirahat Membaca atau menonton televisi Nah bagaimana dengan adik-adik Apa kebiasaan kalian pulang sekolah Kalian bisa ceritakan ya Kak Citra aku pulang sekolah itu langsung makan Wah misalnya seperti itu ya Kita harus mencontoh Dayu adik-adik Tadi apa yang dilakukan Dayu itu termasuk dalam kebiasaan yang baik Perhatikan gambar berikut ini Mana kebiasaan yang baik kita beri tanda cintang Mana kebiasaan yang tidak baik kita beri tanda silang Nah adik-adik yang pertama gambar pertama ini Meletakkan sepatu di rak sepatu Apakah ini kegiatan kebiasaan yang baik atau tidak baik? Ya ini kebiasaan yang baik Karena sepatu kita menjadi rapi ya adik-adik ya Lalu gambar kedua Meletakkan sepatunya sembarangan Apakah ini kebiasaan yang baik atau tidak baik? Ya ini kebiasaan yang tidak baik Karena membuat sepatu-sepatu kita tidak rapi ya adik-adik Lalu mencuci tangan Apakah ini kebiasaan baik? Iya adik-adik Karena apa setelah kita berkegiatan Pasti tangan kita kotor Maka perlu kita cuci Lalu membantu ibu Apakah ini kebiasaan baik atau kebiasaan yang tidak baik? Ini kebiasaan yang baik Sebagai anak kita harus mau membantu orang tua kita Adik-adik salah satu kegiatan dayu di siang hari adalah menari Dalam tari ada gerak yang cepat dan ada gerak yang lambat adik-adik Gerak tari cepat itu biasanya diiringi musik dengan cepat juga Lalu gerak tari lambat iringannya pun lambat Kali ini adik-adik akan belajar gerak cepat dalam tari Iringan musik cepat untuk latihan gerak cepat Iringan musik lambat untuk latihan gerak lambat Contoh tarian tradisional yang geraknya cepat yaitu tari saman dari Aceh Nah ini contoh tari saman adik-adik Coba kalian cari video tentang tari saman Itu gerakannya mereka itu kompak dan cepat adik-adik Nah dayu dapat berlatih gerak cepat dalam tari Dengan mengikuti gerak tari ayam Adik-adik coba cari gerakan tari ayam atau chicken dance Nah disitu ada gerakan yang cepat adik-adik Nah kalian berlatih ya gerakan tersebut Demikian adik-adik pembahasan kita di tematik kelas 1 Tema 3 subtema 2 pembelajaran 1 Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Jangan lupa tekan loncengnya